Intro Selamat malam pemirsa TV Ristasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Febrianti Latwiha Malo mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa dapat anda ikuti kilas berita utama malam ini Sistem pendistribusian surat suara pilkada di Maluku dipertanyakan sejumlah kalangan Olres SBT menurunkan 255 personil untuk mengamankan pemilihan gubernur Demikian berita utama malam ini Kini ikutilah berita selengkapnya Intro Sepekan jelang pelaksanaan pilkada serentak tahap 3 termasuk pemilihan gubernur Maluku tanggal 27 Juni mendatang Distribusi surat suara ke kabupaten kota di daerah ini dipertanyakan Anggota DPRD Maluku Dapil Kota Ambon Lukiwati Muri mempertanyakan sejauh mana pendistribusian surat suara yang telah dilakukan terutama ke daerah-daerah terpencil Anggota DPRD Maluku Dapil Kota Ambon Lukiwati Muri mempertanyakan pendistribusian surat suara dan kelengkapan TPS terutama ke daerah-daerah terpencil Hal ini karena pilkada serentak tahap 3 termasuk pemilihan gubernur Maluku pelaksanaannya tinggal sepekan lagi Lukiwati Muri mempertanyakan pendistribusian surat suara dan kelengkapan TPS karena informasi yang diperoleh masih terdapat sejumlah TPS yang belum mendapat surat suara dan perlengkapan lainnya Bila hal tersebut terbukti dirinya mengharapkan KPU Maluku harus menyelesaikannya mengingat waktunya sangat singkat tinggal satu minggu lagi Lukiwati Muri menjelaskan bila tiba waktunya masih ada TPS yang belum mendapatkan surat suara dan perlengkapan lainnya nantinya akan berdampak terhadap kualitas pelaksanaan Pilgub Maluku 2018 Belum ada informasi yang jelas tentang pendistribusian surat suara ke masing-masing TPS atau ke masing-masing desa Nah waktu ini berjalan terus dan dikatakan tadi satu minggu itu benar dengan waktu yang tinggal satu minggu banyak pekerjaan belum dikerjakan secara otomatis akan bertumpuk pekerjaan itu dan kalau ini tidak segera ditangani dan diselesaikan maka Pilgad ini bisa dikatakan berdampak pada kualitasnya Nah dengan demikian apa yang menjadi tugas KPU segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya tugas PANWAS juga sama lakukanlah dengan sebaik-baiknya karena bagaimanapun juga seluruh kegiatan lakukan oleh KPU ataupun oleh PANWAS itu anggarannya sudah dituju oleh DPRD dan anggarannya itu yang saya tahu sudah dicairkan untuk mendopong, mendorong atau menopang seluruh kerja KPU dan PANWAS Nah sehingga tidak ada istilah terlambat mestinya waktu sekarang dengan tinggal satu minggu ini surat-surat suara itu sudah diarah diantar ke daerian yang terjauh dan saya harap sudah terjadi seperti begitu coba di daerah Kepulauan Aru Maluku Barat Daya atau di sebagian SBT dan yang di wilayah yang jauh dengan musim dan cuaca yang buruk seperti ini kalau terlambat bagaimana kita mau menyelesaikan tepat waktu dan karena itu diharapkan sangat supaya waktu sisa yang ada ini apa yang belum diselesaikan hendaknya KPU selesaikan dengan sebaik-baiknya jangan sampai berdampak pada kualitas penyelenggaraan pilkada di Maluku Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun menyatakan dalam pendistribusian surat suara dan kelengkapan TPS lainnya pihaknya dalam beberapa hari terakhir terus melakukan monitoring dan survei terutama di kecamatan-kecamatan hingga desa-desa terpencil dan terjauh kita sudah melakukan monitoring supervisi di beberapa kabupaten kota kemarin saya juga sempat ke Maluku Tengah melihat secara langsung kesiapan teman-teman untuk melakukan proses distribusi jadi di beberapa daerah memang sudah mendistribusikan berkaitan dengan proses kelengkapan TPS ada yang berkaitan dengan formulir kemudian formulir CNM-nya ada juga berkaitan dengan kelengkapan kelapan lainnya dan akan memasuki pengesetan tadi setelah di pengesetan kalau surat suaranya sudah selesai sudah hampir sebagian selesai dan di daerah-daerah terjauh akan didistribusikan kayak misalnya di Maluku Tengah nanti akan didistribusikan di kecamatan terjauh di bandar misalnya kemudian di seram utara, seram barat di itu, di itu barat yang nanti akan mereka distribusikan sebelumnya ya termasuk di tadi MBD kemudian Maluku Tengah Barat juga sudah melakukan tadi proses pelaksanaan kesiapan distribusi logistiknya jadi kami berharap juga nanti kita terus memantau proses pelaksanaan kelengkapan TPS tadi baik itu kotak suara, bilik kemudian surat suara kelengkapan formulir-formulir lainnya sampul dan alat perlengkapan TPS lainnya itu paling maksimal nanti kita akan memantau terus Syamsul Rifan Kubangun menjelaskan KPU Maluku terus melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kota memonitor pendistribusian surat suara dan kelengkapan TPS lainnya memastikan semuanya tiba di TPS sebelum pencoblosan pada tanggal 27 Juni mendatang Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan memperingati hut ke-72 Bayangkara ribuan liter minuman keras jenis sopi dan bir dimusnahkan kepolisian resort buru ahad lalu pemusnahan sekaligus melakukan pengamanan jelang pemilihan kepala daerah Maluku serta menghindari tindakan kriminal yang diakibatkan oleh minuman keras Sekitar 3.000 liter minuman keras jenis sopi dan bir dimusnahkan aparat Polres Buru Kapolres Buru AKBP Adiyanto Satrio mengatakan pemusnahan ribuan liter minuman keras merupakan hasil operasi kepolisian yang dibantu TNI bersama pemerintah desa serta masyarakat Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapan pengamanan jelang pemilihan kepala daerah Maluku mencegah terjadinya konflik antar kampung dan tindakan kriminal di Kabupaten Buru dan Buru Selatan Kita mencoba membasmi miras ini khususnya sopi sebisa mungkin sampai di wilayah hukum Kabupaten wilayah hukum Polres Pulau Buru ini habis karena berbagai permasalahan yang timbul gembun kampung mas terutama kerasan penukulan, penganiaan serta perkerahian itu timbul dari minuman keras yaitu sopi ini Satrio berharap adanya sinergitas semua stakeholders guna membantu pemusnahan miras di wilayah itu Dari Namlea Aristasi Jawa melaporkan Guna mengamankan pemilihan gubernur Polres SBT menurunkan 255 personil Kapolres Serang bagian timur AKBP Saminata berharap semua pihak di daerah ini mendukung pengamanan pilkada Jajaran kepolisian di daerah itu tetap waspada mengantisipasi segala kemungkinan kejadian yang dapat mengganggu pelaksanaan pilkada 27 Juni 2018 Guna mengemankan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku pada tanggal 27 Juni mendatang Polres Serang bagian timur menyiapkan 255 personil Kapolres Serang bagian timur AKBP Saminata mengatakan kekuatan jumlah personil yang disiapkan pihaknya tersebut akan didukung oleh aparat TNI serta personil BRIMOP Polda Maluku Sebenarnya deteksi saat ini SBT ini relatif kondusif tapi situasi juga bukan berarti kami tidak siap tapi justru akan kami pertahankan itu sehingga proses pilkada bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan suatu apapun justru dari pantauan kami yang menjadi perhatian kami adalah situasi geografis yang relatif memang kepoluan jangkauannya jauh kemudian cuaca juga yang dimungkinkan pada saat nanti pemungutan suara itu ada gangguan cuaca dan sebagiannya itu menjadi prioritas perhatian kami Sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi lintas sektor operasi mantap raja dalam rangka persiapan menghadapi pilkada Sejumlah pihak diundang dalam rakor tersebut diantaranya pemerintah seram bagian timur KPUD dan PANWA setempat serta tim semua pasangan calon Seminata menghimbau semua pihak di daerah ini agar mendukung upaya pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Pesta demokrasi itu nantinya dapat berlangsung aman dan sukses dari Bula seram bagian timur kontributor TVRI Mansur Boynau melaporkan Pasca Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah Harga sejumlah komunitas di Pasar Merdeka berangsur turun Cabai keriting misalnya turun dari 60 ribu menjadi 40 ribu rupiah per kilogram Para pedagang mengakui menurunan harga lantaran banyaknya pasokan dari sentra produksi di Pulau Seram Pasca Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah Harga kebutuhan pokok di Pasar Merdeka khususnya sayur mayur cabai dan bawang mengalami penurunan Cabai keriting sebelumnya dijual dengan 60 ribu rupiah kini hanya mencapai 40 ribu rupiah Harga bawang merah turun dari 80 menjadi 40 ribu rupiah per kilogram Sementara harga bawang putih turun dari 40 ribu menjadi 20 ribu rupiah per kilogram Ali Marzabesi salah satu pedagang cabai mengatakan Pasca Lebaran Idul Fitri harga cabai mengalami penurunan dari biasanya Penurunan itu lantaran banyaknya pasokan dari sentra produksi di Pulau Seram Selain cabai harga sayur mayur juga mengalami penurunan yang signifikan Sejumlah pedagang mengakui penurunan harga akibat pasokan sayur mayur berlimpah dari sentra produksi di Pulau Ambon maupun Seram Mereka menyatakan penurunan harga sudah terjadi sebelum Hari Raya Idul Fitri 1.439 hijriah 1.439 hijriah Harga kebutuhan pokok di Pasar Merdika dalam beberapa hari mendatang diperkirakan masih akan fluktuaktif Panili Tahid Panili Tahid melaporkan Harga daging sapi dan ayam beko di Pasar Arumbai pasca Lebaran belum mengalami perubahan tidak mengalami kenaikan harga pasca hari Raya Idul Fitri 1.439 hijriah Harga daging sapi masih bertahan pada angka 100 ribu rupiah per kilogram sementara harga daging ayam potong masih berada pada 50 ribu berkilogram Pasca Hari Raya Idul Fitri 1439 hijriah harga daging ayam potong dan daging sapi di Pasar Merdika belum mengalami penurunan para pedagang menyatakan pasca Lebaran Idul Fitri harga daging sapi maupun daging ayam potong masih bertahan di kisaran 100 ribu dan 50 ribu rupiah per kilogram mereka menyebutkan persediaan yang cukup banyak turut mempengaruhi harga di Pasar menurut pedagang kenaikan harga bakal terjadi apabila terjadi kekurangan pasokan selain harga daging ayam maupun sapi harga telur ayam ras juga masih bertahan di kisaran 1.800 rupiah per butil telur ayam kampu per butir 3.000 rupiah harga telur ayam hingga kini belum mengalami kenaikan sementara harga ikan cakalang segar mengalami penurunan sebelum hari raya Idul Fitri para penjual mematok harga berekor 80.000 rupiah yang sebelumnya mengalami kenaikan mencapai 150.000 rupiah selain ikan cakalang ikan pelagis juga mengalami penurunan harga yang signifikan dari harga 700.000 rupiah per loyang kini hanya 250.000 rupiah penurunan harga disebabkan banyaknya pasokan ikan dari latuh halat maupun pulau seram harga ikan bagaimana bu saat ini harga ikan tadi 1 parten 200 250 150 ada 100 berarti turun ya harga turun ya pasti murah murah sekali kalau mahal biasanya berapa satu loyang biasa kalau paling mahal sekali 1 juta turun 750 sampai 500 kalau murah sekali berapa murah sekali kemarin 31 loyang ikan cakalang ikan cakalang harga ikan di pasar merdeka sangat bergantung pada faktor alam panila tahid melaporkan guna lebih mengeratkan tali silaturahmi diantara kader partai golkar dengan fungsionaris partai tersebut Senin pekan ini partai berlambang pohon beringin itu melaksanakan halal bihalal sudah menjadi tradisi di Indonesia untuk melaksanakan halal bihalal usai umat Islam merayakan hari raya idul fitri kegiatan ini dilaksanakan guna lebih meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan diantara sesama seperti yang dilaksanakan ketua dewan pimpinan pusat partai golkar asli samual dan predi latumahina dengan kader partai golkar maluku di desa liang Senin pekan ini selain membangun tali silaturahmi dengan kader partai golkar maluku dua ketua dewan pimpinan partai berlambang pohon beringin ini hadir juga untuk memberikan penguatan kepada kader partai fungsionaris serta anggota legislatif partai tersebut menjelang pemilihan kepada daerah 27 Juni mendatang ketua DPP partai golkar asli samual mengatakan menjelang momen pilkada maluku tentu banyak tantangan dan hambatan yang dijumpai kader maupun fungsionaris serta simpatisan partai politik itu di lapangan menurut samual semua itu merupakan hal biasa dalam momen politik namun partai golkar harus tetap tegar dalam menghadapi kondisi dimaksud selain melaksanakan halal bihalal ketua DPP partai golkar asli samual juga akan melakukan roadshow kekadir dan simpatisan partai golkar di daerah ini hal yang sama juga disampaikan ketua DPP partai golkar lainnya predi latumahina sementara ketua DPD partai golkar maluku Said Asagab merespon halal bihalal yang dilaksanakan itu melalui momen ini seluruh kader dan simpatisan dapat berkumpul untuk lebih saling mengenal satu dengan yang lain Asagab juga menekankan pada persatuan dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai momen politik masa yang akan datang Ustadz Nasir Nayah dalam tausia mengatakan halal bihalal patut untuk dirayakan guna lebih meningkatkan tali selatu rahmi dan kebersamaan diantara anak bangsa terutama kader dan simpatisan partai golkar di daerah ini Otnil Kota Dini dan Andri Uktolsea melaporkan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas sampah keluarga besar Stein Ambon selasa kemarin menggelar aksi bersih-bersih pantai di sepanjang pantai Teluk Ambon Baguala aksi bersih-bersih pantai yang dilaksanakan ini merupakan komitmen bersama pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan Kota Ambon sebagai kota bebas sampah sampah merupakan salah satu faktor utama yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia untuk mengantisipasi hal tersebut keluarga besar klasis GPM Pulau Ambon selasa kemarin menggelar kampanye lingkungan hidup kegiatan tersebut selain melibatkan keluarga besar klasis GPM Pulau Ambon juga melibatkan warga masyarakat lintas iman yaitu dari komunitas Islam Hindu dan Buddha serta warga sekitar yang ada pada lokasi kegiatan Ketua Penitia Pelaksana Pendeta Gonda Lusi menyebutkan aksi kampanye lingkungan hidup yang dikemas dengan bersih-bersih lingkungan dan pantai ini merupakan bentuk kepedulian bersama sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih nyaman dan indah aksi berselingkungan dan bibir pantai ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat sekaligus memberikan motivasi bagi komunitas lain untuk selalu membudayakan tertib sampah di lingkungan masing-masing sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama warga dengan pemerintah kota untuk menjadikan kota Ambon sebagai kota bebas sampah terkait dengan hari lingkungan hidup dan juga hari laut nah program klasis ini diimplementasikan bersama dengan saudara-saudara yang lain kita muslim katolik hindu dan buddha tujuan kita cuma satu bumi ini rumah bersama kita lingkungan ini istana dimana kita hidup dan kita harus bermakna yang baik bumi ini ke depan bukan ke tempat pemilik kita memilih ketumpunya anak-anak ketua klasis GPM Pro Ambon Riko Riko Mahwa menyebutkan sampah selain menjadi pemicu utama terhadap lingkungan hidup dan kesehatan juga berdampak pada pencemaran laut dan tanah longsor maupun banjir karenanya kampanye lingkungan hidup ini diharapkan dapat memberikan muatan positif bagi warga masyarakat untuk selalu berperilaku hidup sehat serta memberikan efek sosial bagi sesama Riko Riko Mahwa berharap aksi bersilingkungan dan pantai ini hendaknya menjadi contoh bagi komponen masyarakat yang lain sehingga dapat bersinergi bisa membangun kota Ambon menuju kota yang aman damai religius dan sejahtera abu sahabawa berti of year melaporkan kerinduan jemaat gereja protestan maluku nusani wr low untuk meresmikan gedung gereja betesda pada desember tahun ini segera terwujud untuk merampungkan proses peresmian jemaat nusani wr low menggelar kegiatan sehari berkorban dalam ibadah minggu lebih dari 15 tahun jemaat gpm nusani wr low melakukan pekerjaan pembangunan gedung gereja betesda berbagai kendala menjadi tantangan bagi jemaat gpm air low dalam menyelesaikan pembangunan gedung gereja itu salah satu kendala adalah anggaran namun demikian tidak menyurutkan semangat jemaat air low dalam merampung pekerjaan pembangunan gedung gereja yang kini sudah mencapai 95% rencananya gedung gereja betesda akan diresmikan pada tanggal 23 desember tahun ini untuk maksud itu ahad kemarin dilaksanakan kegiatan sehari berkorban atau penggalangan dana kegiatan sehari berkorban turut dihadiri anak cucu dusun air low yang berdomisili di kota ambon dan sekitarnya makna dari kegiatan ini yakni memberi dengan keikhlasan bagi perismian gedung gereja betesda ketua majelis jemaat gpm nusa niwe air low pendeta tiras sopamena meyakini dengan kebersamaan perismian gedung gereja betesda akan terlaksana desember tahun ini sekretaris kota ambon agela tuheru meminta warga nusa niwe khususnya jemaat air low mengutamakan kebersamaan dalam merampungkan pembangunan gedung gereja betesda melalui semangat tersebut pembangunan gedung gereja betesda dipastikan diresmikan tahun ini pembangunan gedung gereja betesda baru dilakukan mengingat gedung gereja lama tidak lagi menampung jumlah warga jemaat selain itu gedung gereja lama sudah lapuk karena termakan usia minggus noya dan lama runga melaporkan menyengsong hari ulang tahun ke-114 jumat GPM Rehobot dilakukan lomba kreativitas anak kegiatan lomba yang diikuti 114 peserta dari sekolah minggu tunas pekebaran injil SMTPI memperlombakan 3 kategori di 3 lokasi berbeda mengembangkan potensi dan kreativitas serta membiasakan anak dalam mengikuti lomba harus sering dilakukan hal inilah yang diaktualisasikan Panitia Hari Besar Gerejawi dan Nasional Jemaat GPM Rehobot yang menggelar lomba kreativitas dalam memperiakan hari ulang tahun Jemaat GPM Rehobot ke-114 tahun 2018 lomba kreativitas anak tersebut merupakan bagian dari program menyambut hari ulang tahun Jemaat GPM Rehobot ke-114 tanggal 10 Juli mendatang Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi dan Nasional Jemaat GPM Rehobot Phil Latumerisa mengatakan anak-anak yang tergabung dalam sekolah minggu tunas pekebaran injil SMTPI dalam jemaat harus terus diasa dengan kegiatan-kegiatan yang mendidik dan kreatif serta dapat membentuk kepribadian mereka yang lebih baik dan berguna Phil Latumerisa menjelaskan banyak potensi dalam jemaat yang mesti digali dan dikembangkan dari jenjang anak-anak hal ini karena mereka adalah generasi penerus yang ke depan akan melanjutkan tongkat estafet dalam membangun jemaat bangsa dan negara diuraikan dalam menyongsong hari ulang tahun jemaat GPM Rehobot kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melatih dan membiasakan anak-anak dalam berlomba dan berkreatifitas melalui kegiatan lomba kreatifitas yang digelar ini mereka juga dapat mengisi waktu libur dengan kegiatan dan aktivitas yang berguna sehingga tidak membawa mereka dalam kejenuhan Latumerisa berharap kegiatan tersebut akan membuahkan hasil yang baik melalui berbagai penampilan anak-anak yang luar biasa dalam mengembangkan potensi minat dan bakat mereka lomba kreatifitas anak tersebut dilakukan di 24 sektor yang ada dalam jemaat GPM Rehobot tiga kategori yang dilombakan yakni mewarnai untuk anak indria dan anak kecil berlangsung di gedung gereja Rehobot lomba mengarang tentang sejarah jemaat GPM Rehobot oleh anak tanggung bertempat di SD negeri 71 sementara lomba bertutur berbahasa inggris tentang HIV AIDS narkoba dan pengaruh IT untuk anak remaja berlangsung di gedung gereja sumber kasih Abu Sahubawa Berti Opir melaporkan selamat menikmati